Golok maut jelit 5. Suara alahan napas berat telah memecahkan kesunyian DN mengejutkan kedua wanita itu, hingga kedua-duanya lantas menoleh dengan serentak. Seorang dengan kedok kain merah entah sejak kapan sudah berdiri di belakang G mereka. Kedua wanita itu seolah-olah sufah tidak tahu kalau orang berkedok kain merah itu tadi sudah membinasakan si iblis wajah singa. Karena hati mereka sedang diliputi oleh perasaan duka yang terlalu hebat. Aih, Tuhan sudah menjelmakan dia di dunia mengapa tidak diberikan umur panjang? Bakat dan tulang-tulangnya anak ini dalam beberapa ratus tahun lamanya susah ditemukan keduanya. Apalagi dengan secara kebetulan sudah menelan mustika Gulion kau tidak susah membuat dia jadi seorang kuat nomor satu dalam merimba persilatan, Apa mau sekarang telah direnggut jiwanya oleh orang jahat tah? Tuhan sesungguhnya tidak adil demikian. Orang berkedok itu berkata seolah-olah kepada dirinya tapi juga seperti ditunjukkan kepada kedua wanita itu. Tian San Leong Li seperti pernah dengar suaranya orang berkedok itu, begitu pula tidak dan sikapnya tapi pada saat itu sudah tidak ingat lagi. Mak ia lantas bertanya, koma bolehkah Tuhan memberitahukan kepada kami nama Tuhan yang mulia? Orang yang berkedok itu agaknya dibikin kaget oleh pertanyaan itu. Badannya agak gemetar, ia mundur satu tindak lama baru menjawab dengan perasaan dingin. Pemilik bendera burung laut. Yang ku tanyakan adalah nama Tuhan yang mulia Tian San Leong Li tegaskan. Orang berkedok itu tiba-tiba perdengarkan suara ketawanya yang panjang. Badannya nampak semakin gemetar. Aku tidak mempunyai si dan nama aku hanya seekor burung laut yang tidak ada artinya di dunia ini jawabnya dengan suara parau. Sehabis berkata, seakan-akan tidak suka ditanya lagi oleh wanita itu maka lantas menghampiri dirinya Yo Chie Cong pula. Sekali lagi ia juga memeriksa urat nadinya, lalu berkata sambil gelengkan kepala. Benar-benar ia sudah binasa. Xiang Kuan Kiao mengalir lagi air matanya. Ia dongakan kepala mengawasi langit yang gelap. Pikirannya menjadi linglung seolah-olah sudah tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Apa yang ada dalam alam pikirannya pada saat itu ialah satu-satunya orang yang dicintai kini benar-benar sudah binasa dia meninggalkan padanya untuk selama-lamanya. Tian San Leong Li melihat orang berkedok itu tidak mau memberitahukan namanya ia juga tidak baik, maka wajahnya lantas berubah. Koma memangnya kenapa ia bertanya, dengan suara tidak senang. Koma harus dijaga supaya jangan sampai ada orang jahat yang tidak ada yang menggali kuburannya dan memblek matanya. Tian San Leong Li terperanjat. Koma hal itu memang terjadi. Koma menurut pikiranmu bagaimana? Koma harus dikubur di tempat tersembunyi supaya tidak diketahui orang lain. Tian San Leong Li mengagukan kepalanya, suatu tanda ia menyetujui pikiran si orang berkedok. Pada saat itu orang-orang Pek Leng Hue, Cien Pang dan Bansiu Pang diam-diam berlalu semuanya, karena mereka takut berhadapan dengan orang berkedok itu. Tetapi masih ada orang yang menyembunyikan diri sambil terus memperhatikan gerak-gerik semua orang yang ada di situ. Siapa orangnya itu? Orang itu tidak lain adalah Cien Bienio, ketua Pek Leng Hue yang terkenal genit dan banyak akalnya. Mengapa ia masih belum mau meninggalkan tempat itu? Apakah karma disebabkan Siang Kuan Kiao masih berada di situ oleh karena ia ibu tirinya Siang Kuan Kiao Jie, ibu yang memperhatikan anaknya. Tetapi wanita genit dan jahat tidak mau mengaku sama sekali sebetulnya ia tidak meninggalkan tempat itu karena menggandung suatu maksud tertentu. Saat itu satu pikiran jahat memalukan telah timbul di dalam otaknya. Orang berkedok itu tiba-tiba menghela nafas. Entah karena bersedih atas kematiannya Yo Chi Ye Chong atau karena disebabkan soal lain lagi. Komat Tio Li Hiap, aku permisi pergi dulu, ia berkata pada Tian San Li Yong Li. Atas bantuanmu yang berharga, aku si orang Shito mengucapkan terima kasih. Kedua metu orang berkedok itu tiba-tiba memancarkan sinar yang aneh, ia mengawasi Tian San Li Yong Li sejenak, kemudian berlalu. Seperginya orang berkedok itu, keadaan di situ kembali menjadi sunyi senyap. Tian San Li Yong Li mengawasi berlalunya orang berkedok itu, dalam hatinya timbul perasaan aneh. Orang berkedok itu seandainya mengetahui siapa adanya Yo Chi Ye Chong yang saat itu sudah binasa, tidak nanti ia gampang-gampang meninggalkannya begitu saja. Tetapi ia sama sekali tak menduga kalau pemuda itu ada hubungannya dengan dirinya. Tian San Li Yong Li pada dek puluh tahun silam menjadi kenangan bagi dirinya yang menyedihkan, setelah meninggalkan gunung Tian San Li Yong Li, terus berkelana dalam dunia Kang Ou dengan maksud hendak mencari seseorang, yaitu kekasihnya yang seumur hidupnya tidak dapat dilupakan. Orang itu wajahnya mirip sekali dengan Yo Chi Ye Chong hanya umurnya saja berbeda. Xiang Kuan Kiao saat itu agaknya sudah menduga dari semula. Ia tidak berani melihat, tetapi dengan tidak sengaja matanya ditunjukkan pula ke arah jenajah Yo Chi Ye Chong. Rasa perih dan sedih kembali menusuk hatinya. Tiba-tiba memeluk Tian San Li Yong Li dan menangis mengerung-gerung seperti anak kecil. Suara tangisannya itu menyayat hati, apalagi dalam keadaan malam yang sunyi malam itu. Tian San Li Yong Li turut merasa sedih air matanya turun seperti hujan. Koma Nonas Yang Kuan Kiao Ji Ye, kau harus pulang. Koma Bibito, bagaimana denagan dia? Koma Aku kan mencari ke suatu tempat yang sangat sembunyi untuk mengubur jenajahnya. Kenapa? Oleh karena dalam perutnya masih ada mustika guliong kau. Jika kuburannya diketahui oleh orang lain, kuburannya bisa dibongkar dan perutnya bisa dibelek. Aku mau ikut. Aku harus mengetahui kuburannya. Supaya aku bisa sering-sering tengokki dia. Tian San Li Yong Li tergerak hatinya terhadap kecintaan hati Nona itu pada dirinya Yo Chie Ye Cong. Lantas ia berkata dengan suara lemah lembut. Nona Siang Kuan. Aku bernama Kiao Ji Ye. Bibito panggil saja aku Kiao Ji Ye. Tanda petik. Baiklah Kiao Ji Ye mari kita jalan. Tian San Li Yong Li lalu menggotong jenajahnya Yo Chie Ye Cong. Dua bayangan orang dengan cepat berjalan menuju ke sebuah bukit yang paling tinggi. Pada saat itu satu bayangan orang lain telah muncul keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan jalan sembunyi-sembunyi ia mengikuti jejak kedua orang yang jalan lebih dulu tadi. Setelah orang-orang berlalu semuanya. Keadaan di tepi danau itu kembali menjadi sepi sunyi seperti keadaan semula. Malam telah makin larut tidak lama lagi akan menjelang pagi hari. Pada suatu tempat yang jauh dari keramaian manusia. Di dalam lembah yang sangat tersembunyi yang berumput subur dan berbunga-bunga beraneka warna. Di bawah sebuah pohon cemara yang besar kelihatan segundukan tanah yang baru penuh dengan bunga-bunga beraneka warna. Gundukan tanah itu adalah sebuah kuburan baru yang tidak ada batu nisannya juga tidak ada namanya. Di depan kuburan itu ada berdiri seorang wanita cantik setengah tua dan gadis berpakaian baju merah. Mereka itu adalah Tian San Liong Li dan Xiang Kuan Kiao. Dua orang yang rebah dalam kuburan itu adalah Yo Chie Chong pemuda yang tampan cakap yang bersiap adem kecut. Tian San Liong Li dengan perlahan tangannya menarik tangannya Xiang Kuan Kiao yang kelihatannya sudah terbang semangatnya. Kiao J mari kita pulang. Bibit To apakah kita akan membiarkan dia rebahan di dalam lembah yang sesunyi ini? Anak Tolol, jangan mengucapkan perkataan yang setolol ini mari kita pulang. Kembali Xiang Kuan Kiao mengamati gundukan tanah di dekatnya, mulutnya kemak kemik dengan air matu berlinang-linang. Engkocong kami akan meninggalkan kau tetapi aku akan kembali menengoki kau lagi si nona berkata dalam kemak kemiknya. Tian San Liong Li menghelana pas sambil menggendong tangannya Xiang Kuan Kiao berjalan keluar lembah, tetapi sebentar-sebentar masih menoleh ke arah kuburan Yo Chie Chong. Tidak lama setelah kedua orang itu berlalu kelihatan satu bayangan putih muncul di situ. Bayangan putih itu adalah Chin Dionio Ketua Pek Leng Hue yang sejak semalam terus mengikuti jejak Tian San Liong Li dan Xiang Kuan Kiao Jie. Saat itu wajahnya kelihatan perasaan bangga. Ia mengetahui bahwa Yo Chie Chong Tits bisa mati selama biji mukjijat itu masih berada di dalam badannya. Setelah berfikir sejenak, Chin Dionio mulai bertindak dengan sangat mudah ia sudah menggali kuburan itu, dan sebentar kemudian jenajah Yo Chie Chong sudah terbentang di hadapan matanya. Ia membiarkan jenajah itu rebah terlentang dia sendiri mengawasi jenajah itu sambil tersenyum. Tapi di matanya terpancar sinar yang menakutkan. Dia tidak bisa mati. Setelah terkena sinar matahari cuma setengah jam saja ia bisa hidup kembali. Hanya setengah jam saja. Demikian ia berkata kepada dirinya kemudian menghunus pedang panjangnya. Wanita cantik genit dan jahat itu sudah akan memblek perut orang dan mengambil mustikanya. Sambil memperlihatkan senyumnya yang kejam ujung pedangnya sudah akan ditancapkan di pusarnya Yo Chie Chong. Asal ia mengerahkan tangannya sedikit saja ia sudah dapat mustika yang tidak ada duanya di dunia ini. Tidak ada yang seorang pun yang mengetahui dan menghalang-halangi. Perbuatnya yang sangat keji itu. Apa mau ketika matanya melihat wajahnya Yo Chie Chong yang cakap dan tampan mendadak ia jadi ragu-ragu, matanya terus menatap pemuda yang tampan itu. Meskipun sudah banyak laki-laki yang dikenalnya tapi tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kecakapannya pemuda ini. Maka pada saat itu hatinya mulai tergoncang. Napsu jahatnya yang tadinya hendak mengambil jiwanya pemuda itu perlahan-lahan lenyap dengan sendirinya dan napsu keji itu kini telah berganti dengan napsu birahi. Di matanya yang hitam jeli terlihat berkobar napsu birahinya, sehingga tangannya lantas bergetar. Pemuda itu kalau dibinasakan sangat sayang sebab seorang yang tampan seperti ini, mungkin sukar dicari tandingannya. Jenazahnya Yo Chie Chong lalu dipindahkan ke sebuah tempat yang mendapat cahaya matahari dengan sabar ia menantikan perubahan yang akan sebentar lagi. Kiranya mustika guliong kau itu harus bertemu dengan cahaya matahari baru kelihatan khasiatnya betapun berat luka orang yang mengandung mustika di perutnya, asal tubuhnya tidak dicincang orang itu tidak bisa mati. Khasiatnya yang mukjijatnya ini, sampai orang-orang yang sudah pengalaman seperti orang berkedok dan Tian San Liong Li sekalipun tidak bisa mengetahuinya. Mereka menganggap bahwa Yo Chie Chong sudah mati sehingga hampir saja jiwanya hampir celaka. Tetapi entah bagaimana Jin Bian Nioh bisa mengetahui rahasia itu tidak ada seorang pun mengetahuinya. Maksud Jin Bian Nioh sebetulnya hendak memblek perutnya Yo Chie Chong lalu mengambil mustikanya, tetapi sekarang pikirannya berubah sebab ketampanannya itu menimbulkan perasaan birahinya. Setengah jam berlalu dengan pesat. Keajaiban telah muncul. Yo Chie Chong yang sudah mati hampir satu malam, tangan dan kakinya perlahan kelihatan bergerak wajahnya sudah mulai memerah badannya mulai bergerak dan mulai bernapas. Dalam hatin Jin Bian Nioh saat itu timbul pertanyaan, bagaimana ia bisa membuat pemuda yang tampan ini mau tunduk padanya untuk selama-lamanya setengah jam telah berlalu. Yo Chie Chong kelihatan membuka matanya. Ia seperti bangun dari tidurnya yang nyenyak, matanya ditujukan ke atas memandang ke angkasa otaknya perlahan-lahan mulai mengingat-ngingat apa yang telah terjadi atas dirinya. Perlahan-lahan ingatannya kembali normal, ia mengingat apa yang telah terjadi semalam di tepi danau. Ia dibuat terpental oleh pukulan yang dasyat dan menganggap dirinya pasti binasa. Tetapi apa yang dianggap paling aneh ialah, pada saat itu rasa sakit di badannya telah lenyap semuanya, dan diganti perasan segar. Mendadak satu pikiran yang menakutkan timnul dalam otaknya. Apakah aku benar-benar sudah mati? Tanda petik. Ia mencoba menggigit jarinya sendiri, ternyata masih dirasakan sakit, suatu bukti bahwa sebetulnya ia belum mati. Ia lantas bangun berdiri, matanya celingukan memandang keadaan di sekitar tempat itu. Di bawah pohon cemara kira-kira dua tombak jauhnya dari dia berdiri, kelihatan berdiri seorang wanita muda berbaju putih. Ketika ia memandang siapa adanya wanita itu, wajahnya berubah seketika. Chin Bianyo dengan sikapnya yang manis berjalan menghampirinya. Yo Chie Cong mengawasi padanya dengan alis berdiri, kemudian berkata dengan suara dingin. Koma Chin Bianyo, hari ini aku akan suruh kau mengucurkan di gunung ini. Chin Bianyo mau terkejut, tetapi ia menjawab dengan wajah yang tidak menunjukkan apa-apa. Koma dengan kepandayanmu yang sekarang ini, kau masih belum mampu melakukan itu, sehabis berkata demikian ia menghampiri semakin dekat ke arah Yo Chie Cong. Dari sikap dan tingkah lakunya saat itu, terang si Glenny tidak bisa mengendalikan gelora asmaranya, tapi sedapat mungkin dia secepatnya menundukkan sikapnya yang bisa memikat hati Yo Chie Cong. Benar saja, Yo Chie Cong saat itu hatinya agekat tergoyang tepe kemudah cepat-cepat ia menguatkan hatinya dan berkata padanya dengan suara keras. Koma Klau kau berani meju lagi satu langkah, aku terpaksa akan turun tangan. Chin Bianyo benar saja lantas menghentikan tindakan kakinya, matanya bergeling dan mulunya memperlihatkan ketawanya yang manis menciurkan. Di dalam lembah yang sunyi itu, di mana hanya ada mereka berdua, sudah tentu gampang menimbulkan perasaan yang buka-bukan. Koma Jo Ji, kau hendak apakan diriku Chin Bianyo menanya dengan suara merdu. Koma aku mau bunuh kau. Koma ha sebabnya kenapa sih? Yo Chie Cong kemekmek. Di dalam namanya musuh-musuh kam lopang ada terdapat antaranya nama Chin Bianyo bersama kedua pengikut lainnya. Tetapi pada saat itu ia tidak berani mengatakan terus terang, sebab ia mengetahui sendiri bahwa kepandaya ilmu silat maupun kekuatannya masih belum cukup digunakan untuk menuntut balas. Maka ia lantas balas menanya. Koma aku dengan kau ada permusuhan apa? Mengapa kau dengan kedua pengikut itu telah turun tangan ke Ji sehingga jiwaku hampir melayang? Sakit hati ini tidak boleh tidak aku harus perhitungkan dengan kau. Koma oho, itu hanya salah paham saja, jawab Chin Bianyo ketawa. Koma hem, salah paham? Koma kau tidak percaya? Koma tidak. Koma tahukah kau siapa yang menolong dirimu sehingga kau bisa bangun kembali dari lubang kubur? Koma Yo Chie Cong terkejut. Ia memang tadi juga merasa heran, karena ia masih ingat betul bahwa dirinya sudah gedi serang begitu hebat oleh si iblis wajah Sings, mengapa tidak bisa binasa dan sekarang bagaimana bisa ada di sini? Yang lebih mengherankan ialah, lukanya tadi malam sudah seperti semibuh semua dan kekuatannya juga sudah pulih kembali. Koma tetapi dengan wajah yang masih tetap ketus dingin ia menjawab. Koma apakah kau bisa menolong diriku? Koma heh, benar. Justru akulah yang menolongmu. Jawaban itu seolah-olah bunyi gelek di tengah hari bolong. Jika benar ditolong oleh perempuan genit dan jahat ini, maka selanjutnya ia takkan bisa turun tangan kepadanya. Tetapi wanita ini justru merupakan salah satu musuh-musuh lamanya. Bukankan itu merupakan suatu soal yang sangat sulit bagi dirinya setelah berpikir sejenak, Yo Chie Cong lantas menanya. Koma mengapa kau menolong dirinya? Koma eh, kau ini bagaimana sih? Apa menolong kau itu ada salah sehabis berkata begitu, ia maju lagi dua langkah. Oleh karena itu, maka jarak antara kedua orang itu, kira-kira tiga tindak lagi saja. Bentuk tubuhnya Chen Dionio yang sangat menarik hati, ditambah lagi dengan pakainya yang serba tipis, serta sepasang matanya yang genit menantang, benar-benar membuat runtuh hati laki-laki yang memandangnya. Yo Chie Cong yang usianya belum cukup 18 tahun belum pernah menghadapi perempuan yang begini cantik menarik, maka hatinya tiba-tiba berontak. Dengan tidak disengaja ia lantas bergerak mundur dua tindak. Suatu perasaan yang belum pernah dirasakan waktu sebelumnya, kini telah membuat hatinya tergoncang keras. Chen Dionio yang centil genit, saat itu menghadapi seorang anak muda yang jauh lebih muda dari dirinya, matanya menatap wajah Yo Chie Cong yang tampan. Kedua pipinya merah membara, hatinya berdebar keras badannya kelihatan menggigil, ia sudah lantas memeluk Yo Chie Cong untuk melampiaskan perasaannya yang sedang berkobar. Koma jajaku lihat kau ketakutan memangnya aku menelan dirimu bulat-bulat, jawablah apa aku menolong dirimu suatu perbuatan yang salah. Sehabis berkata kembali ia menggeser lagi dua tindak. Yo Chie Cong bimbang hatinya. Dijawabnya dengan ketus saat itu mukanya memerah justru dengan demikian wajahnya yang tampan jadi menarik. Chen Dionio makin lama memandang, makin merasa tidak dapat lagi mengendalikan hawa napsunya. Dengan metu menggering dan napas memburu ia berkata, Koma engkau kecil siapa namamu Yo Chie Cong sebetulnya tidak ingin menjawab, tetapi seolah-olah ada kekuatan gaib yang membuat ia sukar menolak, maka akhirnya ia menjawab juga. Koma aku bernama Yo Chie Cong, Koma Yo Chie Cong, Koma NGNG, Koma Yo Chien Hoan, ketu dari kam lopang itu masuk pernah apa dengan kau? Wanita genik itu meski di bawah pengaruhnya napsu wirahi begitu hebat, tapi masih berlaku hati-hati. Ini salah satu keistimewaan Chen Dionio kalau tidak begitu bagaimana biasa mengendalikan orang-orang peklinghue. Yo Chie Cong ketika mendengar Chen Dionio menyebut nama suhunya hatinya terperanjat perasaannya telah lenyap seketika, diganti oleh perasaan gemas dan gusar berkobar dalam hatinya. Untung pikiran warasnya mengikisi agar tak terpengaruh oleh rayuannya kalau tidak besar sekali bahayanya jika pada saat itu ia tidak bisa menahan sabar, maka itu berarti menggagalkan rencana besarnya. Karena dengan kepandayan dan kekuatannya pada saat itu, untuk menghadapi musuh-musuhnya yang kuat seperti mengadu telur dengan batu. Chen Dionio dan kedua pangju itu, di antara-di antara musuh-musuhnya masih belum terhitung seberapa kuatnya meski demikian ia masih belum mampu menghadapinya apalagi musuh yang lainnya maka ia membalas dengan ketus. Koma apa perlunya kau menayakan hal seperti itu? Kau tak usah tanya apa perlunya jawab saja pertanyaanku itu saja sudah cukup. Koma aku tak dapat menjawab. Chen Biannima otaknya lantas bekerja, pangju dari kamlopang itu pada 20 tahun berselang sudah binas bersama keluarganya, tidak mungkin ia mempunyai keturunan seperti pemuda ini. Memiliki golok maut yang baru-baru menggemparkan dunia Kang O, meski menyebut dirinya sebagai pangju dari kamlopang tapi benar atau tidaknya masih menjadi suatu pertanyaan, Pemuda di depan matanya ada sangkut pautnya dengan pemilik golok maut, mengapa selagi pemuda ini menghadapi bahaya menghadapi kematiannya si pemilik golok maut itu tidak menunjukkan dirinya mungkin ini ada satu kesalahan, tapi ilmu silat yang dimainkan oleh si pemuda, yang ilmunya diwarisi Yo Chin Hoan dari siapa ia belajar? Koma engku kecil boleh kau beritahu dari mana kau belajar ilmu silat? Koma aku tidak dapat memberitahukan padamu Chie Biannimao tidak gusar sikap ketus sebaliknya tertawa terkekeh-kekeh. Koma engku kecil berapa usiamu tahun ini? Koma tidak tahu. Ia memang jawab sebenarnya, sebab Yo Chie Chong yang sejak kecil hidup gelandangan dengan kaum gembel, bagaimana bisa tahu usianya sendiri? Koma kau tak mau bilang ya sudah, tapi aku perlu memperingatkan kau sekarang ini kau sudah menjelma lagi di dunia. Oleh karena itu aku menolongmu hampir saja aku sendiri yang binasa. Yo Chie Chong bercekat hatinya. Chin Dionio nampak bahwa pandangannya menggerak-gerakan hatinya Yo Chie Chong, maka lantas berkata pula. Koma kau sebetulnya sudah binasa serangan si iblis wajah singa, oleh Tian San Liong Li jenajahmu dibawa dan dikubur di sini. Aku mendadak ingat aku masih mempunyai sebutir pil mustajab yang sudah kusimpan 20 tahun lamanya pil itu namanya Kiu Choan Hoan Huntan. Dengan maksud mencoba khasiatnya pil tersebut aku telah gali dirimu dalam kubur dan masukkan pil ke dalam mulutmu. Kemudian aku bantu dengan kekuatan tenaga dalamku hingga kau bisa hidup kembali. Kalau kau tidak percaya kau boleh lihat liang kubur itu. Pembohong besar itu karena kau begitu pandainya mengatur perkataannya, membuat Yo Chie Chong mau tidak mau percaya juga pada obrolannya. Chin Bionio mengira bahwa usaha kali ini akan berhasil tapi tidak taunya di belakang ada seorang yang sedang mengintai yang saat itu sangat dongkol. Tapi orang itu tidak berani bertindak kalau belum terpaksa. Yo Chie Chong meski tampaknya dingin ketus tapi ia seorang pemuda yang tegas. Setelah mendengarkan obrolan Chin Bionio dalam hatinya merasa tergerak, sikap hatinya yang dingin dan kaku juga lantas lenyap tapi ia benar-benar tak sanggup menghadapi pandangan mati si iblis wanita itu terutama potongan badan dan buah dadanya yang menggerakkan maka ia lantas tunduk kepalanya tidak berani mengawasi. Sebagai wanita yang sudah banyak pengalaman sudah tentu Chin Bionio segera mengetahui sikapnya Yo Chie Chong itu. Dengan menindas hawa napsunya yang sudah berkobar kerasia berkata pula dengan lemah lembut. Koma ketika kau masih belum muncul medelapan kawanan iblis yang dating mencari kau hendak membelah dirimu untuk mengambil mustika itu. Setelah bertempur mati-matian mereka baru kabur tapi aku hampir saja binasa di tangan mereka. Yo Chie Chong pada saat itu perasaannya sangat menderita wanita genit ini adalah musuh-suhunya, tapi sebaliknya ia juga merupakan seorang yang sudah melepas budi menolong jiwanya di antara budi dan sakit hati itu bagaimana ia harus bertindak selanjutnya. Sudah tahu ia tidak tahu keadaan yang sebenarnya, ia hanya percaya obrolan Chin Bionio setelah mendengar keterangannya itu ia lantas berkata dengan suara sungguh-sungguh. Koma aku Yo Chie Chong bersedia membalas budi kepada setip orang yang melepas budi kepada diriku pasti suatu hari aku kan membalas budimu yang sangat besar ini. Sebetulnya ia masih ingin menambai tetapi dendam sakit hati suhu masih perlu diperhitungkan. Maka setelah membalas budi ini baru perhitungkan dendam suhu. Namun perkataan itu tidak sempat dikeluarkan dari mulutnya. Koma Joh aku aku tidak ingin menerima pembalasan darimu aku cuma mempunyai sedikit permintaan. Koma permintaan apa? Koma panggil aku enci. Yo Chie Chong tercengang ia tidak tahu iblis wanita ini hendak berbuat apalagi maka dalam hatinya lantas berpikir meskikah sudah melepas budi dari diriku, tapi kau tetap musuh suhuku. Aku Yo Chie Chong laki-laki sejati bagaimana aku harus membahaskan kau, satu wanita genit dan berhati kejam sebagai enci. Saat itu wajahnya lantas berubah merah, mulutnya bungkam. Chin Dionio mengira pemuda itu sudah terima baik permintaannya maka badannya lantas maju dua tindak sehingga hampir saja mereka berdiri satu sama lain. Koma adik tahukah kau bagaimana encimu mencintaimu? Yo Chie Chong yang sampai begitu besar belum pernah menghadapi racun cinta hatinya lantas berdebar D3 engan cepat ia mundur dua tindak. Chin Dionio saat itu rupa-rupanya sudah tidak mampu mengendalikan hawa napsunya maka lantas pantang kedua tangannya ia menubruk dirinya Yo Chie Chong seolah-olah macan kelaparan menubruk mangsanya. Karena jarak mereka terlalu dekat, Yo Chie Chong sudah tidak keburu mundur lagi maka sebentar saja sudah berada di pelukannya ia masih coba berontak tapi tidak berhasil hingga keduanya rubuh bergulingan di tanah. Chin Dionio seperti sudah kalap ia memeluk rat-rat dirinya Yo Chie Chong dan menciumi pipi dan bibir pemuda itu. Sekujur badan Yo Chie Chong saat itu seperti kena setrum listrik perasaan aneh timbul dalam hatinya seketika. Sebagai manusia biasa apalagi dalam usianya masih muda remaja Yo Chie Chong belum mempunyai keteguhan hati untuk menahan godaan setan akal budinya telah runtuh ia merasakan adanya suatu kebutuhan. Dengan wajah merah dan pandangan yang aneh ia mengawasi perempuan yang menciumi dirinya. Sambil pejamkan matu Chin Dionio terus memanggil-manggil. Koma adik, adik encimu, encimu, aku. Yo Chie Chong yang juga agaknya sudah melupakan dirinya tangganya lantas merobek baju Chin Dionio. Justru pada saat itu tiba-tiba dari dalam rimba tidak jauh dari tempat telah terdengar suara lahan napas perlahan. Suara itu meski perlahan tapi di dalam telinga Yo Chie Chong terdengar selaholah suara lonceng gereja ketika mendengar itu, ia lantas tersadar dari mimpinya. Keringat dingin lantas mengucur keluar. Ia sesalkan dirinya sendiri, ah, Yo Chie Chong kau hampir saja melakukan perbuatan yang akan menyesal seumur hidupmu, bagaimana kau ada muka untuk menemui suhumu di akhirat nanti bagaimana kau ada muka untuk tancap kaki di dunia Kang Ong sebagai suatu Eng Hiong? Pikiran warasnya telah timbul. Ia tahu bahwa ia masih belum mampu menandingi Chin Dionio tapi ia sekarang ia bisa turun tangan. Pikiran itu dengan cepat lantas dilaksanakan jarinya menotok jalan darah Kiai Bun Hiatnya Chin Dionio. Chin Dionio yang dalam saat itu juga telah membuka matanya. Ketika melihat perubahan mukanya Yo Chie Chong Napsu Wirahinya hilang seketika dengan cepat ia hendak lompat bangun. Tapi oleh karena ia bergerak, maka bagian darah mahiatnya telah kena totok, sehingga seketik itu pula ia tidak bisa bergerak. Ia cuma bisa mengawasi Yo Chie Chong dengan mata mendelik, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sesungguhnya tidak menduga bahwa dirinya akan berbuat demikian sebagai salkah satu wanita yang ulung kini ternyata dengan mudah tergelincir di dalam tangan seorang anak muda yang baru muncul. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan si wanita genit pada saat itu. Yo Chie Chong sehabis menotok Chin Dionio ia merasa hutang budi kepada orang yang berusaha menghela nafas. Karena kalau bukan helaan nafas yang menggagetkan padanya ia sudah melakukan perbuatan yang akan membuat noda namanya untuk seumur hidup. Sekarang Yo Chie Chong kembali pada sikapnya yang dingin dan ketus. Komacin Dionio, katanya dengan suara dingin, perbuatanmu yang menolong diriku tadi tidak peduli benar atau bohong tapi di tepi danau kau cenggan kedua pangju pernah menyerangku hingga terluka parah. Sekarang aku ampuni dirimu maka di antara-di antara kita sudah tidak ada lagi hutang budi. Lain kali bila aku bertemu dengan dirimu lagi maka aku kan menghabisi nyawamu. Seandainya ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, ia pasti tidak akan melepaskan begitu saja wanita yang genit dan jahat itu. Chin Dionio, sekarang menyesal bukan main mengapa ia tidak bunuh mati saja Yo Chie Chong hingga mustika guliong kau itu dapat dikuasai olehnya tapi, sekarang menyesal juga sudah terlambat. Karena jalan darahnya sudah tertotok, ia sekarang sudah tidak berdaya sama sekali. Yo Chie Chong setelah mengawasi padanya sejenak, lalu berjalan menuju ke dalam rimba. Ia, hendak mencari siapa orangnya yang tadi menghela nafas perlahan? Ilmunya membentengi tubuh Yo Chie Chong dapat warisan dari suhunya di jaman Cek Kun yang di jamannya Kam Lopang sangat terkenal-kenal dengan kepandainya. Maka sekejap saja ia sudah menghilang ke dalam rimba. Ia mencari ke sana sini tapi di situ ternyata sunyi senyap, tidak terdapat bayangan seorang pun juga. Keluar dari rimba di depan matanya terbentang, sebuah bukit yang terdiri batu cadas di situ hanya terdapat beberapa batang pohon cemara yang kelihatannya sebagai penghias saja. Yo Chie Chong bersandar di sebuah batu besar yang bentuknya seperti kursi, matanya memandangi awan yang beterbangan di atas langit, agaknya sedang memikirkan sesuatu yang telah terjadi atas dirinya selama beberapa hari ini. Ia teringat suhu dan kedua pamannya yang mengenaskan, kalau tidak ada malapetaka yang menimpa dirinya ketiga oaring tau itu, pasti ia terus akan mendapat didikan mereka bertiga. Ia lalu mengingat pesan suhunya, ketiklah hendak menutup mata, ia harus mencari kayu pusaka umbok polok yang sebelah lagi, baru melanjutkan pelajaran ilmu silatnya. Di samping itu, ia masih harus menuntut balas terhadap musuh-musuhnya Kamlopang yang terdapat dalam daftar buku yang ditinggalkan oleh suhunya. Selain daripada itu, ia harus mencari tau asal-usul dirinya sendiri juga. Dengan tidak terasa ia merambah-rambah batu giyok liongkuan yang berada di leharnya lalu berkata kepada dirinya sendiri, aku ini siapa apa sih dan namaku yang sebanarnya dan siapa saja ayah dan bundaku. Ia teringat pula akan keajaiban yang dialami selama dua hari ini, meskipun suada binasa di tangannya si iblis wajah singa tetapi akhirnya ia bisa hidup kembali. Ia juga teringat kepada mustika gu liongkau yang masuk ke dalam perutnya secara kebetulan. Asal bisa mendapatkan telur berwarna dari burung Raja Wali Raksasa maka kekutannya akan bertambah dan berlimpah-limpah. Tapi kemana ia harus mencari telur yang aneh itu? Jika ia berhasil menyusari yang seporong lagi kayu pusaka ungbok polok, ia tentu tidak berjasa musuh kamlopang karena musuh-musuh kamlopang hampir semuanya merupakan otrang orang kuat dalam rimba persilatan pada dewasa itu. Dan apa yang tidak bisa dilupakan ialah budi bibinya To atau Tian San Liong yang membebela dirinya tiba-tiba di belakang dirinya tanpa menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Budi yang besar dari bibi itu, entah kapan dapat dibalasnya. Selagi ia tenggelam dalam lamunannya tiba-tiba terdengar pula lahan napas. Dengan cepat ia membalikam dirinya. Di tempat sejauh kira-kira dua tumbak, tampak berdiri seorang Nona berbaju merah yang tengah mengawasi pandangnya yang tajam. Ia terperanjat, dalam hatinya lalu berpikir, bolehnya dia? Tiba-tiba ia ingat bahwa Nona baju merah itu pernah menolong dirinya bersama-sama Tian San Liong Li. Meski terhadap dirinya Nona itu, Yo Chie Chong tidak mempunyai kesan baik, tapi tidak urung Majumang hampir israya berkata. Nona Siang Kuan Kiao kau pernah menolong diriku aku pasti akan membalas budimu ini. Siang Kuan Kiao tidak menjawab, hanya kembali mengelah napas perlahan. Napas perlahan. Yo Chie Chong terkejut mendengar melahan suara napas itu. Koma Hei, barusan kau yang mengelah napas di lembah sempit tadi ia menanya. Koma Ngei. Ingat akan perbuatannya yang tidak sopan telah dilihat oleh si Nona, maka wajahnya lantes berubah merah karena merasa jengah. Ia lalu alihkan pembicaraannya ke lain soal. Koma di mana bibito sekarang ia menanya. Koma kita berdua setelah mengubur kau, lantas berpisahan. Koma mengubur aku? Komalah. Mengapa kau belum berlalu? Koma sebab, aku, aku. Di jiwanya si Nona, sekiyika itu juga lantes berubah merah. Yo Chie Chong merasa ketarik oleh jawaban si Nona, maka ia lantas berkata. Koma bolehkah Nona menceritakan padaku, apa yang telah terjadi atas diri pemuda itu, sehingga ia dikubur di lembah yang sunyi itu. Yo Chie Chong tertegun. Ia berkata kepada dirinya sendiri kalau begitu, pemilik bendera burung laut itu juga merupakan salah seorang yang melepas budi terhadap diriku. Setelah hening sejenak, ia berkata pula. Koma kalau begitu, apa yang diucapkan oleh perempuan Hina Chin Dionio tadi semuanya bohong. Si Nona wajahnya berubah menjadi merah seketika itu juga, aku tidak dapat memberitahukan padamu. Koma kenapa? Koma sebab ia adalah ibuku. Koma apa? Dia ibumu. Koma bukan ibu benar, tetapi ibu tiri. Koma aku tadi sudah berkata kepadanya, bahwa antara aku dan dia sudah tidak mempunyai ganjalan sakit hati atau hutang budi untuk sekarang ini. Ini tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya ceritakan saja. Kau tidak usah khawatir aku harus mengetahui persoalan ini. Koma meskipun ia ada maksud lain, tetapi ia sudah menggali keluar dirimu dari liang kubur sehingga kau hidup kembali, itu memang sebenarnya. Tetapi sekarang urusan sudah lain biarlah jangan mengungkitnya lagi urusan ini. Koma dengan care apa ia membuat kau hidup kembali? Koma tidak tahu. Ia hanya meletakkan dirimu di bawah sinar matahari, setengah jam kemudian kau mendadak mendusin. Hal itu juga membuat aku merasa heran. Koma kiranya, orang yang menelan mustika guliong kau sekalipun sudah terluka parah, juga tidak akan bisa mati. Koma tetapi waktu itu kau memang benar sudah mati. Sudah tentu mereka sama sekali tidak mengetahui kasiat benda mujijat itu yang baru kelihatan mujijatnya apabila ketemu sinar matahari, sehingga orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Siang Kuan Kiau pada saat itu nampaknya tidak begitu berarti dalam seperti waktu pertama kali bertemu dengan Yo Chie Chong. Nona itu sikapnya kelihatan semakin menarik. Dengan matanya yang jeli dan bening ia terus mengawasi wajahnya Yo Chie Chong. Koma di kalau bibitau tahu kau bisa hidup kembali, entah bagaimana rasa girangnya si Nona berkata. Koma apa kau juga bahasakan dia bibitau? Siang Kuan Kiau sebetulnya hendak menjawab bahwa panggilan itu karena mengikuti si pemuda, tetapi berat perkataan itu dikeluarkan dari mulutnya, maka ia hanya menjawab dengan singkat NG saja. Mendadak Yo Chie Chong mengingat suatu hal. Koma Chin Dionio itu apakah ibu Tiri Nona tiba-tiba ia menanya. Koma bukan tadi sudah kukatakan? Koma kalau begitu ayahmu tentunya. Koma Siang Kuan Kiau yang mempunyai gelar tui hang kiam, pedang pengejar angin demikian jawabnya. Yo Chie Chong terperanjat, dalam matanya tiba-tiba terlintas sinar kebenciani. Tetapi itu hanya terjadi sekejapan saja, lantas lenyap kembali. Sehingga Siang Kuan Kiau tidak dapat melihat perubahan itu. Koma di mana ayahmu sekarang berada apa ia bukan menjabat ketua Pek Leng Hwe. Koma ayah sudah meninggal dunia pada lima tahun berselang jabatan ketua Pek Leng Hwe, itu sekarang dipegang ibu Tiri. Sudah meninggal dunia. Koma kenapa? Apa kau kenal ayahku Amarhum? Yo Chie Chong geleng-geleng kepalanya, tetapi dalam hatinya berpikir, Siang Kuan Kiau juga merupakan salah satu musuhnya Suhau yang dulu turut ambil bagian dalam pembasmian Kamlopang. Karena ia sudah lama binasa dan orang yang sudah mati tak dapat diajak berhitungan, maka hutang darah itu ia akan tagih pada dirinya, tetapi ia adalah anak perempuan salah satu musuh suhunya. Lebih baik ia meninggalkan padanya saja. Oleh karena berpikiran demikian, maka sikapnya berubah kembali. Koma nona Siang Kuan, budimu terhadap diriku akanku ingat untuk selama-lamanya. Sekarang aku hendak pergi dulu, katanya dengan suara tawar. Sehabis berkata, ia lantas hendak berlalu. Koma kau, kembali dulu Siang Kuan Kiau memohon. Yang tinggi hati dan suka berbuat menuruti perasaannya sendiri sekarang menghadapi sikapnya Yo Chie Chong yang begitu dingin terhadap dirinya perasaannya merasa tersinggung. Yo Chie Chong yang baru saja bertindak, terpaksa berhenti menanya dengan heran. Koma nona masih ada perkataan apa? Siang Kuan Kiau memisum matanya lantas menjadi merah. Karena biar bagaimana ia adalah satu gadis yang masih suci, tidak bisa membeber kelakuan Yo Chie Chong yang tidak berbudi. Ia pernah menempuh bahaya dan bersedia korbankan jiwanya untuk menolong diri pemuda ini. Ia pernah bersedih hati karena kematian pemuda ini tetapi ia sekarang setelah hidup kembali sikapnya malah begitu dingin terhadap dirinya. Kenapa? Yo Chie Chong sebetulnya juga bukan tidak tergerak hatinya oleh perlakuan dan sikap si nona ini sebab sebagai manusia umumnya sudah tentu tidak akan terhindar dari lingkungan perasaan manusia. Tetapi ia tidak akan menyatakan perasaannya sebab nona itu adalah anak perempuannya musuh suhu itu. Oleh karena itu pula lah, maka kecantikannya si nona baju merah itu tidak dapat meruntuhkan hati si pemuda yang sikapnya dingin itu. Setelah agak lama berdiri sepasang matanya si nona kelihatan guram tidak bersinar dengan suara sedih pilu ia berkata, Koma pergilah. Koma bukankah nona tadi suruh aku kembali? Koma tidak salah, memang suruh kau kembali. Koma ada urusan apa? Koma tidak ada. Sekarang aku minta kau tinggalkan aku. Yo Chie Chong merasa bingung, ia bertanya sambil kerutkan alisnya. Koma nona apa artinya ini? Koma tidak apa-apa aku hanya ingin untuk selamanya kita tidak akan bertemu lagi dengan kau. Jika perkataan itu keluar dari mulut orang lain, Yo Chie Chong pasti sudah lantas berlalu begitu saja tetapi terhadap si nona yang melepas budi terhadapnya ia terpaksa harus menahan sabar. Terutama tadi ketika ia berada dalam cengkramannya nafsu setan dari Chin Dionio jika bukan karena nona ini yang mengeluarkan napas, sehingga kembalilah pada pikiran yang waras barangkali ia telah melakukan perbuatan terkutuk dengan Chin Dionio. Hal ini lebih-lebih ia merasa berhutang budi terhadap nona ini. Koma apakah dari diriku ada hal-hal yang dapat disalahkan terhadap dirimu demikian halnya Yo Chie Chong menaya. Siang Kuan Kiao tidak dapat menekankan perasaan sedih hatinya air matanya lantas keluar. Yo Chie Chong baru saja muncul dari dunia Kang Oong tetapi ia adalah seorang pemuda yang sangat cerdik pada saat itu ia juga sudah agak menduga perasaan hati si nona. Maka untuk saat lamanya perasaan tergoncang keras ia merasa tidak enak terhadap Siang Kuan Kiao dalam hatinya lantas berpikir, nona manis yang patut dikasihi. Apa aku ada harganya untuk mendapat cintamu sesungguhnya aku tak bisa mencintai kau jika satu hari nanti kau mengetahui siapa adanya aku ini kau tentu akan menyesal. Siang Kuan Kiao adalah untuk pertama kali timbul perasaan cintanya terhadap seorang pemuda. Tetapi pemuda ini bersikap dingin terhadapnya sudah tentu ini merupakan satu pukulan yang hebat bagi seorang gadis suci murni. Koma pergilah selamanya aku tidak menemui kau lagi ia mengulangi perkataannya itu pula dan perkataan demikian tidak beda dengan seorang wanita yang sedang terhadap kekasihnya. Koma nona, aku, kata Yo Chie Chong sambil ketawa geli kau satu-satunya laki-laki tidak berbudi. Siang Kuan Kiao menekap wajahnya sendiri dan lantas berlalu dengan cepat. Untuk saat lamanya Yo Chie Chong merasa serba salah ragu-ragu baiknya mengejar atau berpisah begitu saja. Selagi masih dalam keragu-raguan, nona itu sudah menghiklang dari depan matanya. Setelah si nona pergi ia merasa hatinya merasa kosong melumpong. Dengan lakunya seperti orang linglung ia menongak mengawasi langit membiarkan dirinya tertiup oleh angin pagi yang sangat dingin. Siang Kuan Kiao sebetulnya tidak terjauh masih menantikan panggilannya Yo Chie Chong. Tetapi ia terlalu lama menantikan akhirnya ia merasa putus harapan hatinya seorang gadis. Setelah hancur luluk ia berkata kepada dirinya sendiri sambil kertak gigi. Yo Chie Chong, ada satu pasti aku akan bunuh dirimu. Sehabis berkata demikian ia segera berlalu dan kali ini benar-benar berlalu. Yo Chie Chong sebetulnya tidak benar-benar tidak bersikap dingin terhadap dirinya. Tetapi terpengaruh oleh dirinya sendiri ia tidak berani menerima cintanya. Siang Kuan Kiao ia tidak ingin menyakiti hati-hati si nona. Setelah sekian lama berdiri akhirnya ia juga berlalu. Belum lama ia berlalu di lambah yang sunyi itu kembali muncul orang-orang pandai dari golongan hitam. Orang-orang itu juga merupakan sebagian dari orang-orang yang turut ambil bagian dalam rebutan mustika guliong kau. Oleh karena itu munculnya pemilik bendera burung laut maka mereka pada ketekutan dan kabur. Tetapi terdorong oleh perasan serakah mereka tidak berlalu terlalu jauh mereka hendak melihat perkembangan selanjutnya kemana akhirnya mustika itu jatuhnya. Mereka telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri bagaimana si orang berkedok kain putih mengaku sebagai pemilik bendera burung laut. Dengan kepandaian yang sangat luar biasa tingginya, dalam sekejap saja sudah merebut senjata peledak yang hebat dari tangannya si iblis. Wajah singa bahkan si iblis dapat dibinasakan dengan mudah. Kemudian melihat orang berkedok itu berlalu, tetapi masih mundar-mandir kira-kira 50 tumbak jauhnya dari tempat persembunyian mereka. Mereka agaknya masih tidak mau meninggalkan tempat itu begitu saja. Dengan demikian, maka orang-orang itu masih belum berani menunjukkan diri, sehingga mereka pun menyaksikan kejadian ketika jenajahnya Yo Chie Cong dibawa pergi oleh Tian San Liong Li dan Siang Koan Kiao. Setelah orang-orang itu berkedok itu sudah benar-benar berlalu, orang-orang itu baru berani menunjukkan diri lagi. Mereka mencari ubek-ubekan di tempat sekitar lima li dari danau tersebut. Tidak perlulah disangsikan bahwa tujuan mereka itu masih tetap pada mustika yang merupakan benda mukjijat bagi orang-orang rimba persilatan itu. Mereka masih tetap mencari jenajahnya Yo Chie Cong dan ingin memblek perut jenajah itu serta mengambil mustikanya. Satu malam telah berlalu, tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Ketika mereka tiba di lembah yang sempit sunyi, disitu mereka dapat menemukan dirinya si wanita genit baju putih yang bukan lain daripada ketua Pek Leng Hwe, Chin Dion Yiu. Maka mereka lantas pada menghampiri Chin Dion Yiu. Beradanya perempuan itu disitu, pasti bukan tidak ada sebabnya. Kiranya Chin Dion Yiu yang dalam keadaan yang tidak menduga-duga telah tertotok jalan darahnya oleh Yo Chie Cong dengan mengandal kekuatan tenaga dalam yang sudah tinggi perlahan-lahan ia sudah berhasil membebaskan totokan itu. Selagi masih merasa gemas dan gusar serta mendongkol serta beberapa bayangan orang mendadak menghampiri dirinya. Ketika ia melirik ke arah mereka ia segera mengerti apa maksud kedatangan orang-orang itu. Di antara orang-orang yang sedang mendatangi itu. Ternyata ada dua penjahat dari Lembong serta si Garuda Kepala Botak. Sudah tidak perlu disangsikan lagi bahwa kedatangan orang itu maksudnya tentu hendak mencari mustika guliong kau dalam perutnya Yo Chie Cong. Kawanan iblis itu ketika menyaksikan lubang kubur yang sudah kosong melompong dan pakaiannya Chin Dion Yiu yang sudah terkoyak-koyak agaknya sudah mengerti sebagian sehingga meti mereka semua ditunjukkan ke arah wanita itu. Agaknya ingin menembusi apa yang tersimpan di dalam tubuh wanita genit cantik itu. Orang-orang itu setelah berdiri dekat pada Chin Dion Yiu, pertama-tama adalah si Garuda Kepala Botak yang membuka suara sambil menggaruk-garuk kepanya yang kelimis. Chin Huo Tio, mengapa kau berada di sini seorang diri saja? Eh, apa dalam hal ini juga ingin mengetahuinya? Untuk seorang yang suka berterus terang, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Barangkali kau tahu di mana adanya bangkainya pemuda itu? Tidak tahu. Ahaha, huhuh, rejeki Huo Tio sangat besar. Apa artinya perkataan ini? Mustika guliong kau tidak mudah dilihat dalam ribuan tahun sekali. Kini senjata kau dapatkan secara mudah bukan berarti besar sekali rejekimu. Orang yang mendengar perkataan si Garuda Kepala Botak wajahnya masing-masing menunjukkan perasaan mengiri dan heran. Sehingga semua matuk kembali ditunjukkan ke arah dirinya. Chin Dion Yiu. Telah ku dapatkan Chin Dion Yiu balas menanya. Chin Huo Tio, perlu apa maisih berlagapilon? Demikian salah satu dari penjahat dari lembong lantas celetuk. Koma apa artinya berlagapilon? Bangkainya bocah itu mungkin sudah menjadi korban pedangnya Chin Huo Tio, kata si Garuda Kepala Botak Smi kemiringkan kepalanya. Koma kata yang menyembulih pemuda itu dan mengambil mustikanya. Koma kau Chin Huo Tio, rasanya mungkin tidak tega turun tangan terhadap anak itu. Koma ha, 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 Chin Dion Yiu perdengarkan ketawanya yang nyaring. Begitu seram terdengar suara ketawanya itu, apalagi terdengar di dalam kedalaman lembah yang sunyi itu sehingga membuat wajah-wajah orang-orang jahat itu berubah. Ketawanya Chin Dion Yiu seakan-akan hendak melampiaskan benci dan jengkel karena ia dituduh sebagai pencuri. Ia yang biasa mempermainkan laki-laki sungguh tidak menyangka sekarang bisa terjungkal di tangan satu bocah. Ia tidak mendapat keuntungan apa-apa sebaliknya sudah dituduh sebagai orang yang mengambil mustika dari perutio Cie Cong. Bagaimana ia tidak jadi gusar dan dongkol. Tetapi tawa itu sungguh tak enak didengarkannya bagi kawanan penjahat itu. Setelah puas ketawa, Chin Dion Yiu lantas berkata dengan suara yang bengis. Koma kalau benar, bagaimana apakah kalian hendak memblek perutku dan mengambil mustika itu? Orang-orang jahat itu pada terkejut, salah seorang dari dua penjahat dari Lembong lalu menjawab sambil tertawa. Koma ooo, tidak berani. Kita cuma ingin mengetahui saja di mana sebetulnya mustika itu kini berada. Ternyata Chin Huo Tio ternyata rejekinya yang paling besar. Rasanya perlu aku mengucapkan selamat padamu. Chin Dion Yiu sebagai orang yang banyak akalnya ia bisa menghitung untung rugi untuk menghadapi kawan penjahat. Kini ia tidak takut dan mereka tidak berani berlaku terlalu kejam terhadap dirinya. Tetapi kalau hal itu disiarkan ke dalam dunia Kang O, itu berarti bahwa ia juga yang akan tertimpa bencana. Oleh Karen itu maka ia lantas berkata, Koma juga Tuyang Chuan juga tidak salah aku mempunyai pikiran serupa itu. Cuma sayang, kawanan penjahat itu yang mendengarkan perkataan Chin Dion Yiu ada isinya, semangat lantas terbangun si Garuda kepala botak. Kepala botak adalah seorang yang banyak akalnya, tetapi di hadapan Chin Dion Yiu ia masih belum nampak seujung kukunya. Ia tidak mengetahui si wanita genik itu sedang memainkan peranan, maka lantas mendesak dengan mendesak perkataannya. Koma sayang apanya? Koma sayang keadaanku sama dengan Tua Tuan yang tidak mempunyai tu reji untuk mendapatkan mustika itu. Kawanan penjahat itu agak bikin bingung oleh jawaban perempuan genit cerdik itu. Si Garuda kepala botak kepala itu agaknya masih mau percaya maka ia terus mendesak. Koma aku ingin penjelasanmu, Chin Dion Yiu. Mendadak berkata dengan berkata sungguh-sungguh. Koma Tuan-Tuan kiranya tahu sendiri bahwa orang yang menelan benda mukjijat itu. Sekalipun terluka parah juga tidak akan bisa binasa, kawana penjahat itu agukan kepada. Koma dari mana Huatio bisa mengetahui ini? Koma dengan terus terang, akan juga mempunyai maksud untuk mendapatkan mustika itu. Aku mengikuti sampai di sini dan ketika aku menggali liang kubur itu, ternyata sudah kosong. Koma kalau begitu, bocah itu tentu sudah kabur. Koma siapa kata tidak si Garuda kepala botak lantas berkata sambil ketawa dingin. Koma Chin Dion Yiu Huatio tadi rupa-rupanya pernah berkelahi dengan seporang. Siapa tahu, pertanyaan yang tidak, pertanyaan yang tidak disengaja ini seolah-olah sebatang anak panah yang tajam menacap ke ulu hatinya Chin Dion Yiu. Bukan berarti berkelahi saja bahkan ia sudah menjadi pecundang anak muda itu. Tetapi si wanita genit yang banyak akalnya, meskipun dalam hati ada persamaan yang mendongkol di luarnya tidak menunjukkan perubahan apa-apa, maka ia masih bisa menjawab dengan sejenak saja. Koma memang benar. Koma dengan siapa? Koma Tian San Liong Li, meskipun jawaban Chin Dion Yiu itu sejenak saja, tetapi tidak ada seorang pun yang tidak percaya. Koma Tian San Liong Li tanya mereka heran. Koma benar. Tian San Liong Li memang satu jalan dengan bocah itu maksudnya dengan membuat kuburan palsu ini tidak lain hanya hendak mengelab dobi metu orang-orang dunia Kang OU saja. Ia sendiri masih belum berlalu dari sini. Ketika aku menggali liang kubur, karena dianggapnya membuka rahasianya, maka dalam gusarnya ia lantas mengejar aku. Kawan pejahat itu, setelah mendengar keterangan tersebut, hati mereka merasa maksgul si Garuda kepala botak memberi pertanyaan sambil tertawa ha, ha, hai, hai. Koma keterangan Chin Hua Ouk Tio bertanya apa tidak berbohong? Chin Dion Yiu sangat mendongkol terhadap kepala botak ini, tetapi di luar masih tidak menunjukkan perubahan apa-apa dan atas pertanyaan itu ia menjawas dengan sungguh-sungguh. Koma Tuan Tuan rupanya terlalu menganggap rendah diriku biar bagaimana kertas toh tidak dapat dipakai untuk membungkus api di dalam kalangan Kang OU, Tuan masih banyak kesempatan bertemu dengan bocah itu. Bagaimana aku bisa bohong? Si Garuda kepala botak berungkam seribu bahasa. Tapi hanya sejenak sebab kemudian ia berakta pula sambil ketawa cengar-cengir. Koma Chin Hua Ouk Tio, maafkan aku yang salah umong sampai ketemu di lain waktu. Setelah berkata demikian, si Garuda kepala botak-kepala botak lalu lantas berlalu lebih dulu. Kawanan penjahat itu setelah saling pandang sejenak, juga lantas semuanya bubar. Peristiwa yang menyangkut dirinya Yo Chie Chong yang secara kebetulan telah menelan mustika Guliong Kau, dan kemudian telah binasa bisa hidup kembali dalam waktu beberapa hari sudah tersiar luas kalangan Kang OU. Oleh karena itu, Yo Chie Chong kini telah merupakan barang yang dibuatin cacaran oleh kawanan iblis, yang bermaksud hendak mendapatkan-mendapatkan barang mustika itu. Ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang menakutkan. Kemungkinan penyembelihan atas dirinya untuk mengeluarkan mustika itu dari perutnya, setiap saat bisa saja terjadi sebab mustika Guliong Kau itu harus ada telurnya burung raksasa baru bisa lumer dan berguna bagi dirinya pemilik. Kalau tidak, selamanya akan tetap tinggal utuh dalam perutnya maka kawanan manusia yang mengandung hati seraka dan kejam lantas sudah pada bergerak mencari adanya pemuda dengan mustika Guliong Kau itu. Yo Chie Chong hari itu, setelah lolos dari bahaya kematian dari bahaya kematian dan meninggalkan lembah yang sempit sunyi yang pernah menjadi tempat kuburannya sementara ia melakukan perjalanan menuju ke utara. Tujuannya yang pernah ia tuju mencari pusaka kayu O-Box Polok supaya ia dapat mempelajari ilmu silatnya yang lebih dalam dan bisa digunakan untuk menuntut balas sakit hati suhunya. O-Box Polok cuma merupakan dua kayu hitam apa yang ada di tangannya Yo Chie Chong saat itu hanya yang memuat keterangannya sedangkan sepotong lagi yang belum ditemukannya termuat di hapalannya. Dalam sepotong kayu yang kecil itu dibuat pukulan tangan yang hanya terdiri dari lima jurus saja tapi kalau itu dapat dimuat pukulan tangan yang hanya terdiri dari jurus saja tetapi kalau tidak mendapatkan keterangannya dari sepotong kayu yang berada di tangannya Yo Chie Chong saat itu tentu tidak akan dapat dipahamkan ilmu serangan termaksud. Untuk mencari benda yang sudah hilang pada 20 tahun berselang itu sebetulnya merupakan suatu pekerjaan yang mahasulit. Tetapi Yo Chie Chong sudah bertekad bulat sebab benda itu bukan saja merupakan benda pusaka perguruannya teapi juga merupakan benda penting yang harus didapatkan untuk dapat melaksanakan pesanan suhunya. Terhadap mustika yang berada dalam perutnya malahan ia tidak taruh perhatian sama sekali sebab benda mustika itu harus dibantu dengan telur burung berwarna dari burung Raja Wali Raksasa baru ada gunanya. Tetapi barang yang tersebut terakhir ini juga merupakan barang yang tidak mudah untuk didapatkan maka sama artinya dengan barang yang tidak berguna di dalam perutnya. Di sepanjang jalan ia terus mengingat-ingat nama musuh Kamlopang. Nama-nama itu yang teratas adalah namanya Lima Iblis dengan huruf singkatan I-M yang C-U-R-Y-P-O. Lima huruf ini masing-masing mewakili namanya seorang iblis yang sudah tentu berkepandaian sangat tinggi. Tetapi dengan tekadnya yang bulat dan keyakinannya yang ia henak melaksanakan tugas yang berat itu. Terima kasih telah menonton!